Intro Ya balik lagi di pagi-pagi pasti happy Kita mau kasih tau komen tentang instagram kita selamat Oh kita mah gak php beneran pemenangnya pemenangnya ada Langsung kasih hati ya babi Follow juga dong instagram saya king underscore uyakuya Follow instagram saya juga at lijonghut L-E-E-J-E-O-N-K-O-N Oke Mbak Nita pertanyaan saya harus jawab Benar gak pada saat Mbak Nita Thalia masih berusia di belasan tahun Mbak Nita Thalia merebut suami orang Rang Wow Aduh kejem banget itu Lupa kan ini klarifikasi justru Pertanyaannya itu gak bisa diperhalus sedikit Oke saya perhalus ya Benarkah Maksudnya diperhalus itu bahasanya kayak gini Gue halusin Kayak gini Apakah Mbak Nita jadi pelakor gitu kan halus Lebih halus ya Lebih kasar lagi ya Oke saya perhalus Benarkah pada satu belasan tahun Mbak Nita menjadi istri kedua dari seseorang Nah halus gak tuh Ngomongnya lebih halus ya Itu agak enak didengar Agak enak Agak enak Agak enak Tadi gak enak ya Cinta itu tidak harus memiliki oke terus Iya Saya hanya sekedar Mencintai Suami saya Walaupun memang Dia punya istri Punya istri gitu Kalau misalkan merebut Itu kan Pasti Lu Ceraiin istri lu Baru nikah sama gue Jadi tidak merebut Itu merebut Tapi nambah Nambah Kan nambah handphone tapi Maksudnya Memberi kesempatan buat suami itu nambah istri gitu kan Iya Artinya gini Saya juga tidak setuju kalau misalkan Saya menyetujui poligami gak juga gitu ya Saya gini aja lah sekarang Saya sadar mungkin ini sudah suratan takdir saya Sudah jalan hidup saya Harus menjadi istri kedua Ya udah nikmati Enjoy Tau gak pada saat menikah itu dia punya istri? Tau Tau Dari awal pacaran memang Dia sudah Jujur sama saya Oh jujur bagus Justru Karena kejujurannya itu Saya menjadi Luluh hati saya Dan cinta sama dia Apa yang membuat wanita mau dinikahi oleh beliau? Nah itu saya juga bingung ya Kenapa Mau jadi istri kedua gitu kan Yang jelas pada saat itu yang saya tahu Saya sayang sama dia Saya cinta sama dia Saya mau menerima dia apa adanya Walaupun posisinya saya menjadi istri kedua Istri pertamanya tahu Istri pertama tahu Istri pertama tahu Dan dia meyakinkan saya bahwa Istri pertama Insya Allah pasti akan menerima Hubungannya baik dengan istri pertama? Alhamdulillah hubungan kami baik Aku Oh resepnya gimana dong Kasih tahu dong Terus Papi Baru liburan Terusnya mbak Anita sama suami Sampai akhirnya Sampai akhirnya Rela melakukan operasi plastik Sampai mengalami kelumpuhan syaraf di muka Kalau melakukan operasi plastik Tadi saya sudah bilang alasannya itu Diri sendiri Yang kedua untuk suami Baru selanjutnya untuk orang lain Gitu Jadi alasan yang paling utama sih Bukan untuk Oh supaya suami saya tidak Tidak meninggalkan saya Supaya tidak selingkuhi Bukan gitu Memang saya pengen Melakukan operasi plastik ini Memang sudah lama Tapi baru berani sekarang Tapi sampai lumpuh itu benar Oh enggak Itu enggak ada hubungannya Dengan operasi plastik Saya dulu pernah Mengidap penyakit bel palsi Itu karena Virus dari AC Karena kedinginan Oh virus Bukan enggak ada sama sekali ya Tidak ada sanghut pautnya Dengan operasi plastik Sangat mencintai suami wanita Insya Allah Sangat mencintai Sampai sekarang tuh lihat tuh Walaupun menjadi istri kedua Tapi tetap aku dengan istri pertama Dan sampai sekarang hubungannya tetap langgang 17 tahun loh 17 tahun menikah 17 tahun Astrid 17 tahun bertahan loh Papi Aduh Aduh Laki-laki ya Mbak Nita tapi Tidak menyesal melakukan operasi plastik Bangga dengan karyanya sekarang Insya Allah enggak Lebih pede malah sekarang Iya malah makin cantik banget ya Terima kasih Cantik banget ya Oke Luar biasa sekali Kapan-apan kita ngobrol lagi Kalau perlu bawa suaminya kesini Mau enggak? Insya Allah mau Ntar dicocok dulu deh Nanti kita undang lagi Mau yang semua yang terbaik untuk Mbak Nita ya Karirnya Terima kasih Oke Vicky Prasetyo Besok kita tunggu kedatangannya disini Dengan Angela Elga Oke Ya Terima kasih Sampai ketemu lagi di pagi-pagi pasti Happy See you tomorrow Jam setengah sembilan pagi